Jack, Assalamualaikum, balik lagi sama gue, Ilan Akatiri, Persija Insight Kayaknya di konten kali ini, gue gak akan berlama-lama, singkat aja Karena gak banyak juga yang bisa gue sampaikan Tapi kita akan melawan Rans Nusantara Ini, Rans Nusantara ini, biasanya Kalau ngelawan Rans, itu ajang kita untuk curi poin Biasanya, wah, enak nih, ini kita bakal menang gede nih Tapi kayaknya sekarang rasanya, rasanya gue agak beda gitu Gue ngeliat kayaknya lawan Rans, kok bisa deg-degan gitu Gue bukan mengecilkan Rans, ini gue berbicara tentang Rans yang musim lalu Musim sekarang, fenomenal, luar biasa Dengan transfernya, dengan pengelolaannya Ini Rans dahsyat banget Bahkan kita, Persija, sudah patut nyontoh dari Rans Nusantara ini Soalnya di bursa transfernya itu gue kaget Gue cerita sedikit, gue ngeliat Instagramnya, gue ngefollow Instagramnya Gue ngeliat hampir setiap hari dia ngumumin pemain baru gitu Jadi kemarin dia rombak total Dan ini juga menjadi pelajaran buat kita Bahwa, kita selalu kayak gini Setiap datang pemain asing itu Kita adaptasi Bilangnya, oh ini masih belum adaptasi Sampai paru musim Ini baru 2-3 pertandingan Kita masih mesti adaptasi Kayaknya alasan itu udah gak bisa dipakai lagi Karena Rans membuktikan itu Dia datang pemain baru semua yang gak pernah main bareng Gak pake adaptasi-adaptasi Ternyata dia bisa langsung kompak Sekarang walaupun merosot posisinya ke-6 kelas main Tapi gue ngeliat pemain asingnya dia itu Itu bisa langsung padu gitu Tanpa harus adaptasi Kita pemain asing kita selalu dan selalu Dari musim kemarin Harus menunggu adaptasi sampai paru musim Kermencik, Yusuf Helal, Hano Behrens Lama banget adaptasinya Gayos agak lama juga Oliver Bias juga cukup lama Hanya Rio Matsumura aja langsung gacor Jadi, harusnya Gak ada tuh namanya Adaptasi yang terlalu lama gitu Ya kalau jago, jago aja udah Ronaldo pindah tim, jago Messi pindah tim, jago Semua pemain bola rata-rata pindah tim Langsung bisa perform gitu Nah di Persija aja Gue ngeliat di Arema Gue ngeliat di tim-tim lain Di Indonesia nya Rata-rata semua pemain tuh Bisa langsung perform gitu Ketika dia baru gabung Nah Persija doang nih yang menjadi catatan Apa karena memang dia lagi beradaptasi Apa memang kualitasnya yang Memang gak 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 Eropa banget gitu Nah gue gak tau deh Nah sekarang Persija akan mentransfer 2 striker Infonya Nanti gue akan bocorkan Di akhir-akhir video Atau di tengah video Sebelum itu gue mau ngebahas Sentang lawan Rans Nusantara dulu ini Ini paling menarik Karena Bagi gue Lawan Rans ini Bisa menjadi titik baliknya Persija gitu Jadi kalo misalkan kita menang Lawan Rans Itu di paruh Paruh keduanya tuh Nanti di putaran keduanya Itu anak-anak Jackmania Pasti semangatnya bertambah Tapi kalo kita sekarang kalah lagi Lo jangan harap Jangan harap Kalo misalkan Jackmania itu Bisa Memenuhi stadion Seperti biasanya gitu Bahkan sekarang aja Sekarang aja gue ngeliat Anak-anak Jackmania itu Banyak yang gak mau dateng Jadi gue Gue Beberapa kali gue posting Beberapa kali gue posting di Instagram Bahkan kemarin Gue penasaran nih Apa udah berubah pikiran Apa belum Gue bikin pollingnya Di grup gue Di grup Instagram Gue lempar Ternyata Lebih banyak yang gak mau dateng Gue gak bisa menyalahkan Dan gue pernah ngebahas Ini juga Ya untuk Persijanya introspeksi diri Kenapa sampai Anak-anak Jackmania ini Ngambek sebegitunya gitu Sampai Dia gak mau support Padahal ada disitu Apa namanya Kalimat yang Kamu tak akan pernah sendiri Tapi mungkin Karena kekecewaan Yang terus berkepanjangan Menjadikan Anak-anak Jackmania ini Kecewa Bisa dibilang kecewa Kecuali Dateng pemain asing Yang top Wah itu bakal naik Semangatnya 2-3 kali lipat lagi Oke Lawan Rans Kita diuntungkannya 2 hal Yang pertama Kita main di kandang Di Bekasi Walaupun kandang kita harusnya di Jakarta Tapi kita di Bekasi Yang kedua Ada 3 pemain Rans Yang cedera Ada yang akumulasi kartu Ada yang cedera juga Siapa aja orangnya Ada Marco Sandi Ada Marco Sandi Terus ada Taufik Hidayat Sama ada Paulo Si Tanggang Apa namanya Ini ketiga orang ini Bukan pemain pelapis Mereka ini adalah pemain inti Gue akan bacakan satu-satu ya Marco Sandi ini Dia udah main 10 game Untuk Rans Si Taufik dan si Tanggang ini Masing-masing udah main 15 game Jadi memang ini Pilihan utama Nah sekarang nih Almeida pelatihnya Agak kerepotan untuk Merombak-rombak Susunan pemainnya dia Karena 3 pemain inti gak ada itu Agak merepotkan Kalau Persija beda Persija itu Dia sering gunta ganti Pemain intinya Jadi gak ngaruh Ketika ada satu yang ini Gak begitu sepengaruhnya Seri-seri juga Maksudnya Oke Sekarang Rans Ada di peringkat Ke-6 Kelas main Dia karena Belum main juga Kemarin dia di peringkat 4 Mengagetkan gue juga Hebat dia Dia Rekornya itu 7 kali menang 5 kali imbang Dan 3 kali kalah Hanya 3 kali kalah Ini Bagi gue ini cukup bagus dia Deg-degan gue Jujur aja gue Deg-degan ketika Harus melawan dia sekarang Aneh kan Tim baru Kenapa jadi kita masih takut Kita tim yang udah tua Tapi masih takut dengan Apa namanya Tim yang baru kayak gini Karena bagus dia Ampun Persija ini memang lagi Lagi Apa namanya Tapi sekarang manajemen Sudah membaik informasinya Informasinya manajemen Sudah membaik Tentu kalau manajemen Membaik Performa tim Akan membaik juga Amin mudah-mudahan Oke Ada satu pemain Namanya Kensiro Daniels Ini orang Filipina Dan dia beberapa kali Ngomong di media Kalau dia gak sabar Dia pengen main Lawan Persija Dan ditonton Sama anak-anak Jackmania Dia ngomong kayak gitu Bahkan ada kutipannya Saya antusias Dia bilang Menyambut pertandingan Melawan Persija Bermain melawan tim besar Di depan banyak penonton Adalah salah satu Alasan kita Bermain sepak bola Jadi dia semangat Melawan Persija Mainnya bakal gila-gilaan juga Dan dia gak sabar Untuk ditonton Sama anak Jackmania Gue gak tau Ada yang datang nonton Apa enggak Tapi kalau gue Gue akan datang Gue Akan support Persija Karena Persija Sama tim Biasanya yang udah sembuh Akan melewatkan Satu dua game dulu Baru dia main Atau di game Keduanya Dia masuk dari Bangku cadangan Oliver Bias juga oke Kita gak Gak usah khawatir Di sisi kanan Tapi kalau dari Rio Fahmi Lebih mantep lagi Rio Fahmi Jadi Sepertinya masih Oliver Bias di kanan Rio Fahmi masih di cadangan Terus yang berikutnya Ada Reski Fandi Reski Fandi di wawancara Dia bilang kayak gini Bahkan kemarin bisa dibilang Kami lebih fokus Latihan peningkatan fisik Ini ada poin ntar Jelang beberapa hari Melawan runs Kami sudah mulai Banyak berlatih taktikal Latihan pun Pastinya semakin intens Karena pelatih Dol Mengharapkan perubahan positif Di tim ini Oke Gue Sedikit ada harapan Untuk Thomas Dol Jadi Kita hampir setengah musim ini Bermain selalu Dengan formasi yang sama Dengan dua strategi Ada strategi yang satu Pakai striker Ada strategi yang false nine Hanya di depan yang dirubah Di belakang gak pernah dirubah Padahal boroknya kita itu Adanya di lini belakang Nah gue berharap ya Bukan berharap maksud gue Gue kenapa gak Thomas Dol Apa namanya Berusaha merubah Strateginya dia gitu Pakai misalkan 4-3-3 Atau 4-4-2 Jangan 3-back maksud gue Karena Karena gak berhasil Dengan setengah musim ini 3-back itu Banyak banget kegualan gitu Kenapa gak coba sih Satu game aja gitu Rubah formasinya Kali aja cocok gitu Maksud gue Memang dia Memang dia punya idealis ya Tapi kadang Yang bisa diterapkan di Eropa itu Kadang gak bisa diterapin di Indonesia Bukan karena pelatihnya yang gak bagus Tapi karena pemainnya mungkin Gak bisa menjalankan Apa yang si pelatih mau Ekspektasinya terlalu tinggi Nah Daripada kita begini-begini terus Daripada seri-seri terus Gak menang-menang Kita kegualan banyak Ya cobalah Untuk awal-awal ini Coba yang baru aja Coba hal yang baru yang belum pernah dilakukan Sekarang kalau kita pakai yang sama juga Ya seri-seri juga gitu Susah untuk menang Kenapa gak dicoba yang baru Syukur-syukur Syukur-syukur yang baru ini Apa namanya Bisa Bisa Merubah Cara mainnya persija Bisa jadi Kita gak ada yang tau Kalau gak dicoba Kita gak ada yang tau Oke Ini terakhir Gue mau menyinggung sedikit Apa Gosip-gosip Kemarin ada tim medikalnya persija Posting bareng Osvaldo Hai Terus dia bilang Di tulisannya tuh Is back Osvaldo Hai is back Wah gue bilang Gila nih Jangan-jangan is backnya ini Masuk ke persija dia Akhirnya gue penasaran Gue DM Gue bilang Itu Osvaldo nya balik ke persija Apa gimana gue bilang Oh enggak Maksudnya is back dari cedera Is backnya dari cedera Peduli amat gue Dia kan bukan pemain persija Tapi ada kemungkinan Gue mikirnya gini Ada kemungkinan Osvaldo Hai balik lagi Kenapa ya Karena pas dia cedera Berkepanjangan Persija gak mau resiko banyak Yaudah Misalkan Ini bisa jadi ya Gue gak tau Lo gue putus kontrak Lo sembuhin dulu Kalau udah sembuh Pintu selalu terbuka untuk anda Bisa jadi kayak gitu Sekarang udah mau bursa transfer Kalau nambah asing Mesti mikir-mikir Tapi kalau nambah lokal Ya untuk Memperdalam squad Gak apa-apa juga Osvaldo Hai dimasukin Kadang kita buntu Di sebelah kanan Di sebelah kiri Ya kali aja Ada Osvaldo Hai Bisa memecah kebuntuan itu Dan dia Dia dicatakan Sudah pulih 100% Dan dia siap bermain lagi Kemarin dia sempet Main di Tarkam Dan dua gol Yang dia cetak Itu fenomenal Walaupun di Tarkam Tapi Tapi ini orang Ini orang bagus lah Dia Yang paling gue kebeli Gue sama dia adalah Pas dia cedera Di lapangan Tapi dia masih lari-larian Masih berjuang Untuk persija Kalau lo ingat Pertandingannya Itu yang bikin gue tuh Suka sama orang ini Karena dia Berasa Kalau dia persija banget Pas ketika lagi main Di lapangan Jadi Bisa jadi Karena dia gak punya Klub juga sekarang Ya kenapa Enggak juga Dimasukin ke persija Oke Terus yang berikutnya Dua rumor Tipis-tipis aja Gue gak mau ngebahas Karena gue gak begitu Gak begitu apa Belum Belum begitu Apa namanya Rumor ini Masih rumor Rumor tipis lah Yang pertama Ada Tokantis Terus ada Sergio Aguero Kalau Tokantis Anggeplah itu Jadi bahan obrolan Kita-kita aja Kalau Sergio Aguero ini Tadinya gue mau anggap Tipis-tipis juga Tapi Tapi dia udah Nge-follow persija Dan bukan cuma persija Kalau nge-follow persija Ya oke lah Banyak pemain yang nge-follow persija Dia udah nge-follow Akun-akun fanbase Ada Jakarta Dot apa gitu Fanbase Kayak persija insight gitu Ada dua akun Yang di-follow sama dia Gue bilang gila Ini orang ngapain Kalau dia gak mau gabung Ke persija Ngapain di-followin tuh Akun-akun fanbase Bukan akun ofisialnya persija Ya Bisa jadi Bisa jadi Dia caper Pengen dinego Sama persija Atau bisa jadi Persija lagi nego Jujur Gue gak tau Ini orang Skillnya kayak apa Ada yang bilang Dia cedera Rentan cedera Dan lain-lain Cuman gue gak pernah Memperhatikan orang ini Gue gak tau skillnya Bagus apa enggak Apa dia Mainnya oke apa enggak Cocok apa enggak Gue gak tau Jadi makanya gue gak mau bahas Dia terlalu jauh Oke Itu yang terakhir Gak ada lagi Semoga Semoga kita bisa Memenangkan pertandingan Dan gue lagi bikin Tebak score juga Di instagram gue Lo ke instagram aja Persija insight Di postingan terbarunya Gue lagi bikin tebak score Ikutan disitu Kali aja rejeki lo Oke Sekian dari gue Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton